Hai ajijarli channel mengucapkan selamat ulang tahun untuk desa Selajambe yang ke-231 mudah-mudahan desa Selajambe tambah jaya Hai asal usul nama desa Selajambe desa Selajambe asal mulainya disebut desa Cidadap yang beribu kota di Cilimus dekat kaki gunung kehutanan negara atau sebelah utara dari Kali Cicolang desa Cidadap didirikan kurang lebih pada tahun 1789 Masehi yang dipimpin oleh seorang kepala desa wanita yaitu yang namanya tidak dikenal dan dibantu oleh para lulugu kampung dan seorang kabayan dalam memangku jabatannya beliau sebagai kepala desa sangat baik dan supel bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan tidak terpaku kepada adat peraturan pemerintah penjajah Belanda mata pencaharian rakyat pada waktu itu yaitu bercocok tanam atau bertari dan tanaman yang diutamakan adalah padi sawah padi huma dan umbi-umbian dengan sistem bertani tidak menetap atau berpindah-pindah tempat karena setelah tanaman-tanaman tersebut kurang subur mereka meninggalkannya dan mencari atau memilih lagi tanah yang masih subur bangunan-bangunan perumahan rakyat dan pemerintah pada waktu itu dibuat dari bahan kayu bambu yang beratap alang-alang hijab dengan model bangunan sangat kasar sekali bahannya tanpa ukiran potongan sederhana tapi cukup kuat dan tahan lama penduduk pada waktu itu beragama Islam kehindu-hinduan dan kesenian tradisional rakyat pada waktu itu sudah nampak seperti dob-dob untuk hiburan ngareog dan dapat dipentaskan pada acara hitanan pernikahan dan lain-lain dan seni genjeringan dipentaskan pada bulan mulut yang tempatnya dilaksanakan di mesjid dan langgar-langgar seperangkat goong pun sudah ada yang digunakan untuk seni tayyuban yang setiap tahun dilaksanakan acara hajat desa atau tahunan dengan disebut babarit berhubung keadaan penduduk pada waktu itu merasa tidak aman dari gangguan-gangguan binatang buas seperti harimau babi hutan dan lain-lain yang selalu mengganggu ketertiban rakyat terutama sekali merusak tanaman-tanaman dengan pertanian rakyat maka penduduk desa tersebut berusaha untuk menghindari dari gangguan-gangguan binatang tersebut dengan jalan berpindah tempat ke tempat yang lebih aman sambil bercocok tanam tapi perpindahan tempat itu tidak jauh dari tempat asal hanya beberapa puluh kilometer saja seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin pesat maka tempat tinggal penduduk pun terus menyebar ke arah selatan yang mendekati aliran sungai Cijolak sehingga ibu kota desa pun berpindah tempat dan nama desanya berganti menjadi desa selah jambe sampai dengan sekarang berikut nama-nama kepala desa dan pejabat yang pernah memerintah di desa selah jambe sebagai berikut yang pertama adalah nyonya kentering manik menjabat pada tahun 1810 sebagai ku kedua jaka 1810 sampai dengan 1830 yang ketiga galang 1831 sampai 1851 yang keempat buyur udis pada tahun 1850 sampai dengan 1871 yang kelima sukanda pada tahun 1872 sampai dengan 1892 yang keenam raksa rana pada tahun 1893 sampai dengan 1910 kemudian yang ketujuh adalah raksa di peraja embot pada tahun 1911 sampai dengan 1935 yang kedelapan saca wilastra pada tahun 1936 sampai dengan 1951 kemudian yang kesembilan sumarja pada tahun 1952 sampai dengan 1957 kemudian yang kesepuluh raksa wilastra pada tahun 1958 sampai dengan 1960 kemudian yang kesebelas pusna wijaya kemudian yang kesebelas pusna wijaya yaitu pada tahun 1961 sampai dengan 1968 12 es karta somantri pada tahun 1969 sampai 1979 yang ketiga belas taslam pada tahun 1980 sampai dengan 1990 Yang keempat belas, yaitu Nyonya Rumaini RS pada tahun 1991 sampai dengan 1999. Yang kelima belas adalah Juhandi pada tahun 1999 sampai 2007. Kemudian yang keenam belas, Ajuki 2007 sampai dengan 2013. Tujuh belas, Juhandi kembali 2013 sampai dengan 2019. Kemudian yang ke delapan belas, yaitu Suhidi sampai sekarang. Seperti kita ketahui, di desa Selajambe ini ada beberapa kali baik yang besar ataupun yang kecil. Di antaranya adalah Kali Cijolang, Kali Cihium, Selokan Cipinang, Selokan Ciletik, Selokan Ciawi, dan yang keenam adalah Kali Cirimus. Sekian pemaparan dari sedikit sejarah terjadinya nama Selajambe atau juga sejarah asal-usul dari desa Selajambe. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, bagi pemirsa semua, jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu ya. Kemudian bisa like, komen, dan juga share videonya. Kalau ada iklan jangan di-skip dulu ya pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.